Hai cek kira-kira aku ngapain ini udah 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 ya ngeblank oke acting for life acting untuk kehidupan sehari-hari untuk semua profesi untuk semua kalangan apa fungsinya kalau Anda menjadi guru Anda menjadi sales Anda menjadi marketing Anda menjadi dokter Anda menjadi apapun maka acting ini sangat penting untuk menghadapi klien atau menghadapi siapapun menghadapi masalah apapun dengan cara yang ideal cara yang ideal dalam acting itu apa Oh gitu dulu jadi artis itu ya ya kesampainya kesampainya sekarang ya terima kasih Pak Leo ya dari kecil suka acting berarti kamu suka membucu bapak ibunya baik oke terus eh siapa saja sih yang bisa untuk menjadi murid atau belajar di ekskulis tapi pada ketika kita main itu kan kita punya partner ya ini ya partner bermain lawan main Hai nah keresahannya adalah dilawan main sebenarnya Oh gitu bukan percaya diri kita mainnya bagus enggak karena aktor yang bagus itu ketika dia dapat lawan main yang nggak bagus itu tantangannya adulus eh Tantangannya adalah dia harus jadi bagus Oke jadi harus mengimbangi si lawan gitu ya betul itu aktor yang benar cuman keresahannya adalah Hai harusnya banyak orang yang bisa menghadirkan eh dalam konteks acting yang keren itu lebih banyak daripada di luar hanya beberapa orang misalnya kalau di Malang salah satunya misalnya ada saya ini kembali lagi di program Malang Live kali ini bareng aku Mary Jonas sebagai host Malang adalah kota kreatif yang mempunyai berjuta talenta dari 17 subsektor ekonomi kreatif dan salah satu subsektornya adalah perfilman sudah hadir di studio salah satu wadah yang bisa menggodok talenta-talenta kreatif terutama di bidang perfilman dengan sekolah acting ada beberapa sih sekolah acting tapi kali ini kita kita mengundang ekskul Malang Hai Hai Halo guys ketemu gue sekali ya Oh iya kita langsung aja kenalan dengan bapak Leo Tanimaju Zaini panggilannya gimana enaknya Pak emas ya teman-teman sering manggilnya emas gitu Jadi kalau yang akrab banget itu pakai ada namanya tapi kalau yang nggak begitu akrab banggannya emas saja Oke kalau yang lain pingin menyapa dengan akrab gimana dong berarti Yes Leo boleh emas emas lew tanpa emas Pak Leo Zaini sebagai headmasternya ekskul Malang kemudian di sampingnya ada ibu Ayu Afriani mau dipanggil apa tubuh mbak boleh mbak ya mbak yu gitu ya bagus ada ya jadi tribuners nanti kalau misalnya lebih apa ya kepingin lebih mengenal Mbok Ayu dan Mas Leo ini bisa di follow dimana sih Instagramnya follow raise the igku wapi soal disini at lew tanimaju at lew tanimaju tanimaju ini BTW bandnya Pak Leo ya ya yang sangat eksis sekali tua-tua bandnya tapi yang personalnya muda-muda Oh oh ya oke padahal tidak ada regenerasi karena saya salah satu fansnya tanimaju kalau Mbak Ayu sendiri ini sebagai apa nih di ekskul Malang aku di ekskul jadi co-assist manager ya Oke jadi ini ya jadi tim pengurusnya juga ya keren banget jadi ekskul ini sebenarnya sudah berapa lama berdirinya lama sekali mbak Jonah cita-citanya itu lama memang cita-citanya ya semua berharap segala sesuatu apalagi bisnis dan usaha itu untuk langgang pastinya Pak ya saya kasih cerita sedikit mungkin ya boleh namanya sebagai pengantar jadi kalau di Malang itu enggak di Malang ajak Covid itu kan di seluruh dunia tiga tahun yang lalu berarti berapa empat tahun yang lalu itu menjadi sangat membuat banyak orang untuk tidak bisa ngapa-ngapain ya apalagi di sektor-sektor tertentu yang memang bidang jasa yang eksennya itu di lapangan dan banyak sekali seperti yang di sektor saya tuh seni pertunjukan atau teman-teman film bahkan tidak bisa produksi kan Iya karena terhambat PPKM juga ya Nah itu banyak sekali formula-formula yang dilakukan oleh teman-teman supaya tetap bisa eksis gitu nah ekskul ini sebenarnya di tahun-tahun itu eh sudah pernah keluar ide gagasan Oh karena ya karena memang di saat pandemi itu banyak dibatasi di situ juga orang orang kreatif banyak berpikir keras untuk tidak boleh dibatasi ya karena harus survive juga ya maka banyak juga yang bisa dilakukan tapi medianya agak berbeda karena mengikuti kondisi tadi nah di di Malang perfilman itu kayaknya memang lumayan oke kalau untuk pertumbuhan nah akhirnya banyak sekali bidang-bidang atau disiplin yang berkembang juga mulai dari teman-teman eh kameramen teman-teman skrip teman-teman apa unit-unit lain teman-teman direktor bahkan eh teman-teman eh yang bergerak di talent atau eh teman-teman yang menggeluti dunia keaktoran nah kalau saya kan memang agak cukup lama di sini pertunjukan kalau keaktorannya baru bergeser ke film itu maka disitulah mulai muncul kebutuhan yang harus dipenuhi lagi kebutuhan aktor itu dipenuhi apa caranya harusnya ada satu apa kegiatan atau program yang khusus untuk memberikan pelatihan apa ya pelatihan atau program untuk fokus ke situ munculnya disitu saya melakukan itu tapi saya enggak percaya diri karena apakah memang ini menarik untuk orang Malang ya ya tapi berlahan filmnya semakin berkembang semakin berkembang semakin banyak lagi maka ya itu harus dijawab dijawabnya semakin mudah menjawab ketika tahun lalu MC MCC lahir di kota Malang ya yang namanya Malang creative center disitu kita bisa melakukan banyak hal termasuk sektor film maka lahirlah program yang nama X school ini di Malang creative center yang sebagai fasilitator untuk kebutuhan kita itu jadi baru tahun ini memang kita lahir dengan konsep yang mateng atau punya program yang cukup-cukup ya cukup inilah berhasil untuk dijalankan untuk dijalankan Wah keren banget jadi konsepnya ini sebenarnya atas dasar survive dan memenuhi kebutuhan ini ya talenta-talenta keaktoran tadi untuk film-film yang akan segera dibuat oleh para filmmaker filmmaker eh asal Tribuner tahu Pak Pak Leo ini membintangi 8 dari 10 film indi yang ada di Malang jadi mungkin itu keresahan beliau juga ya sehingga kok aku terus gitu mungkin ya jadi dia bikin sebuah sekolah acting untuk melahirkan eh generasi-generasi penerusnya beliau sepertinya kayak gitu sih kalau eh dibaca ya Pak ya Iya tapi lebih tepatnya bukan kok aku terus tapi jadi pada ketika kita main itu kan kita punya partner ya partner bermain lawan main Hai nah keresahannya adalah dilawan main sebenarnya Oh gitu bukan percaya diri kita mainnya bagus enggak karena aktor yang bagus itu ketika dia dapat lawan main yang enggak bagus itu tantangannya adalah dia harus jadi bagus Oke jadi harus mengimbangi Iya si lawan gitu ya betul itu aktor yang benar cuman keresahannya adalah Hai harusnya banyak orang yang bisa menghadirkan eh dalam konteks acting yang keren itu lebih banyak daripada di luar hanya beberapa orang misalnya kalau di Malang salah satunya misalnya ada saya ini kalau ada banyak mungkin film di Malang jauh lebih bisa melejit atau secara kualitas itu yuk lebih bagus lagi ya Iya tuh karena termasuk di dalam ekosistem perfilman nih para aktor ini keren banget jadi ada relate-nya juga ya dengan para pemuda yang ingin membantu pembangunan daerah terutama kota Malang ini Pak Oh jelas itu kalau eh pembangunan daerah dalam konteks industri kreatif di Malang itu kalau yang cukup kita pahami yang paling besar sumbangsinya atau yang cukup subur berkembang mendahului yang lain itu kan aplikasi game animasi fashion nah ini yang selanjutnya ya film ini karena memang kayaknya memang punya satu eh apa namanya rule-rute yang sama gitu tinggal mana yang belum untuk menaikkan kayaknya nggak jauh nggak sulit lah nggak susah apalagi headmasternya adalah Pak Leo gitu ya kira-kira ya jadi harapannya bagi para pemuda yang mereka tertarik untuk belajar di keaktoran bisa langsung daftar ke ekskuliannya ya Pak ya daftarnya ke Mbak Ayu ini Oh ya Oke kalau urusan manajemennya saya pasrahkan pendaftar gimana ceritanya ketemu sama Mbak Ayu ini sehingga dia bisa menjadi tim yang baik nih untuk ekskul sendiri Pak Iya jadi kalau Hai saya mungkin sebagai apa namanya penggagas ya atau yang punya inisiatif tentu kelemahannya adalah ini tidak akan bisa dieksekusi secara mandiri putus lengkap 100% itu dijalankan gitu pasti akan kerepotan maka saya juga eh berpeluang untuk cari partner kan ya jadi kalau pertanyaannya bisa bertemu bagaimana sebenarnya jawabannya ada juga di Mbak Jona ini karena eh Mbak Jona ini kan sama posisinya dia juga punya ini ya Hai saya menganggap bahwa aksa harus ada partner yang bisa mem memudahkan apa yang jadi gagasan dan inisiatif saya itu ketemu lah saya dengan Mbak Jona ini yang eh mbak di samping Mbak Jona ini ada Ayu Afriliani ini ya dan tentu bahwa apa yang akan kita lakukan nah secara konsep gagasan dari apa yang akan dilakukan di ekskul itu mungkin saya yang punya gambarannya tapi untuk menjalankan secara manajerial dan sebagainya ini tentu yang jauh lebih handal ada Mbak Ayu dan tentu juga ada Mbak Jona itu baik ya hari ini sebenarnya saya menyamar menjadi host tapi karena sudah dibocorkan ya sudah gitu ya hahaha iya jadi Mbak Ayu sendiri gimana nih setelah menjadi salah satu punggawa dari ekskul yang dirasain apa yang pastinya punya pengalaman baru ya Kak pengalaman baru yang belum pernah aku itu yang sebelumnya kayak nambah pengalaman juga nambah saudara yang itu juga apa ya tapi suka acting juga kan dari kecil sih suka acting berarti kamu suka membucui bapak ibunya baik oke terus eh siapa saja sih yang bisa untuk menjadi murid atau belajar di ekskul ini Mbak Ayu mungkin yang jawab semua semua kalian bisa Kak karena di ekskul ini ada beberapa cluster ada cluster 1 2 dan 3 untuk satu ini anak-anak di umur 8-12 tahun SD ya usia usia SD kalau untuk yang cluster 2 ini cluster remaja mulai dari 12 tahun itu sampai ke 17 tahun kemudian cluster 3 ini ini dewasa di masa 18 tahun ke atas gitu Mas Mekal kan bisa masuk bisa mendaftar langsung ke Mbak Ayu ya atau mereka enggak punya basic kayak teater ini mungkin Mbak Ayu bisa kasih cerita apa yang sudah lulus atau sudah mengikuti tuh latar belakangnya ya nggak maksudnya latar belakangnya peserta ini dari mana saja gitu itu menarik karena sebelum di jawab Mbak Ayu Mbak Jonah karena ini untuk untuk memberikan ini ya pemahaman atau gambaran ke teman-teman yang mungkin melihat tayangan ini jadi jangan menganggap ketika kamu mau daftar ekskul ini kamu sudah punya basic atau latar belakang yang sebelumnya secara disiplin itu sama apa enggak juga saya bisa menjawab itu kalau sebelum melakukannya mungkin kayaknya susah dicernak ngira-ngira aja tapi kalau sekarang jawaban itu real dan ini coba misalnya kita diceritakan Mbak Ayu dising melu kisopoai saja nih dari nol bener-bener nol kan coba diceritakan teman-teman yang sudah terlalu yang kemarin diluluskan di batch satu ya itu mereka tuh apa saja sih profesinya sebenarnya gitu kalau dari batch satu kemarin banyak yang mahasiswa ada yang pekerja juga anak IT ada ya terus ada yang pekerja apa-apa Andri tua aja Andri itu anu eh eksekutif eh apa namanya eksekutif bank running bank apa-apa eh running bank alias Bang Didil guys siapa semalang ini anu iya Bang Didil ini lucu rek Bang Didil dia mau belajar acting kira-kira buat apa kira-kira lah ini aja maka kalau sebelum diteruskan ke Ayu kalau mau belajar acting sebenarnya acting itu bukan persoalan film atau persoalan teater atau pertunjukan acting itu for life kalau jawabannya salah satu peserta itu ada yang latar belakangnya dari Bang Didil wah itu mengut sangat beranfaat sekali guys bagaimana kita menghadapi klien yang kakek analasan kontro bank Didil kontro ibu-ibu rumah tangga ya Sorry saya tidak menjadis ibu-ibu ya nek wis ketemu Bang Didil ikulah pinter acting deh guys daripada talent film sing gurung mesti pinter acting ya laiku Nikon nggak belajar acting kaya bisa ngadepi ibu-ibu sing koyu ane kode terus mambu mambu opo jenek eh eh campur kulit jeruk diokono pak jeruk kereta jaman piet lah itu maksudnya intinya bahwa penting lah bahwa acting itu akan di praktekan atau secara kehidupan bahwa itu bisa membuat orang menjadi cukup tegas cukup apa namanya yakin dalam bersikap dalam secara gestur dan pembawaan itu akan jadi sangat penting sekali jadi kalau cowok bisa jadi lebih manly kalau cewek lebih girly gitu ya Pak kira-kira ya bisa dipupuk dari kelas acting juga itu Oh jelas itu salah satu bagian poin yang memang sangat dipelajari dalam seni acting jadi kalau ayu tadi cerita ada yang namanya Andre sebagai Bang detail kan ada lagi peserta lain yang justru dia itu voice-over misalnya si Willy tapi secara ya atau istilahnya acting voice ya dia dia acting tapi hanya bermain vokal ya tapi kalau di challenge gitu apakah matching antara vokal dengan ekspresi dengan gestur ya belum tentu maka kalau mau lebih keren bahwa itu diaplikasikan dalam bentuk apapun iya dipelajari aja actingnya oke keren banget boleh nggak sih Pak Leo mempraktekan acting Pak 10 detik aja lah ini tadi saya sebenarnya sudah acting karena kalau mau tahu realitasnya bahwa apa apa yang saya rasakan dibalik saya berbicara seperti ini realitasnya adalah saya lapar guys Oh ya jadi kudunya pembawaannya aku kudunya lemes tapi tadi acting tidak lemah jawabannya kudunya kalau nggak acting saya akan menjadi sosok yang disebutnya sebagai kepala program headmaster yang mau jadi begini mbak Jona ya oke Sok nggak kenal dia juga gitu loh nggak disadari sekali Iya acting nggak boleh sadar nggak boleh sadar secara sadar untuk bahwa dia itu acting kalau dia sadar maka label acting itu akan ditebak oleh orang lain contoh kalau kamu punya teman biasanya itu dia ceria ceriwis Wah sok apa ini apa ini yang care ya humble gini tiba-tiba dia diam dia sok cool dia pendiam gini kamu kalau nggak yakin pasti bilang cik acting kan macak sedih mesti nggak yakin koni sedih itu berarti gagal karena dia memang sengaja acting kalau yang berhasil nggak ketahuan kamu harusnya lukun kok sedih siapa sih onok masalah itu berhasil Hai Oke baik kalau Mbak Ayu boleh ya Pak praktek sedikit ya Pak ya oke karena dia sudah lulus nih lulusan terbaik kan kemarin ayo harus praktek jadi apa ya terserah dia deh nanti biar tribunus yang menebak ayo ini akan menjadi apa udah mulai sekarang ya langsung ke kamera ya kameramu itu dan di ekskulina aku baru tahu kalau acting itu ternyata bukan kepura-puraan ya Pak ya 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 harusnya dia menjadi diri sendiri gitu aku terdek guys biasanya dia disotting sama banyak orang loh kira-kira aku ngapain ini udah 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 ya ngeblank oke itu tadi dua detik ya acting dari Mbak Ayu kalau pingin lebih mengenal lagi Mbak Ayu sama Pak Leo bisa ke Instagramnya langsung kalau Mbak Ayu kemana di at Ayu Afriliani Oke kalau Pak Leo at Leo Tanimacu dan jangan lupa juga di follow IG nya ekskul Malang tulisannya gimana tulisannya A C T S C H O O L Malang Oke baik terima kasih sudah mampir ke Tribun Jatim dan semoga nanti banyak banget pemuda-pemuda yang terbantu oleh harapan bangsa itu Iya harapan bangsa dan kota Malang ya terutama jadi Malang ini nanti akan melahirkan banyak aktor jadi enggak Pak Leo semua isinya gitu ya bener ya ada pesan terakhir enggak saya ada pesan terakhir kok kok terakhir kan baru ngobrol kita ya saya membayangkan itu apa podcast ini tuh sampai hari Selasa ya silahkan boleh jadi ini kan masih kamis kan ini kami ya kok kok ismari cepet banget ya eh Oke saya punya statement atau mungkin closing statement kalau mau diakhiri jadi mari bergabung bersama kami eh ekskul Malang eh mari belajar acting acting for life acting untuk kehidupan sehari-hari untuk semua profesi untuk semua kalangan apa fungsinya kalau anda menjadi guru anda menjadi sales Anda menjadi marketing Anda menjadi dokter Anda menjadi apapun maka acting ini sangat penting untuk menghadapi klien atau menghadapi siapapun menghadapi masalah apapun dengan cara yang ideal cara yang ideal dalam acting itu apa ya kita bisa membawakan diri kita dengan cukup ideal secara gestur secara ekspresi secara mimik secara pembawaan nah jadi jangan mempersempit bahwa acting hanya untuk film tidak salah satu yang memang menjadi sebuah apa namanya eh percobaan atau yang disebut dengan eh bagaimana supaya challenge acting ini bisa berhasil mungkin challenge-nya adalah coba aja eh kita bermain film dari situ kita bisa mengukur bisa melihat bisa menikmati ukurannya kita di sini kalau mau buat film sendiri itu jauh lebih mudah apalagi teknologinya sekarang kan cukup mumpuni jadi mari bergabung bersama X School supaya hidupmu lebih indah ya Oh X School bisa membuat hidup kita lebih indah baik terima kasih banyak Pak Leo dan Mbak Ayu sudah mampir ke sini Terima kasih Tribuner sampai jumpa Sampai jumpa lagi di Malang live berikutnya bye download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia